Tim Puslafor Mabes Polri menemukan sejumlah barang bukti dalam beberapa tas di rumah kontrakan yang digrebek Rabu kemarin. Tas ini ditemukan setelah Tim Puslafor melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi yang sama. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, Tim Puslafor Mabes Polri menemukan sejumlah barang bukti di kampung Batu Rengat, Cigondewa Hilir, Cimahi, Jawa Barat. Barang bukti yang disimpan dalam kardus atau tas itu ditemukan setelah melakukan penyisiran sekitar 2 jam di berbagai sudut rumah kontrakan. Barang bukti yang diduga senjata api itu langsung dinaikkan ke atas kedaraan dan dibawa ke Puslafor Mabes Polri. Tak ada penjelasan apapun dari pihak Puslafor, sedangkan Kapolres Cimahi juga tidak mengetahui isi barang bukti. Lokasi rumah kontrakan yang berada di tengah permukiman penduduk ini masih menarik perhatian warga. Puluhan orang berkerumun di sekitar rumah kontrakan yang sudah diberi garis polisi. Setelah olah TKP rampung, polisi masih melakukan penjagaan di sekitar rumah kontrakan yang sempat menjadi lokasi persembunyian terduga teroris selama 4 bulan. Rabu kemarin, tim Densus 88 Mabes Polri melakukan penyergapan di rumah kontrakan yang dihuni 5 terduga teroris. Semula polisi antiteror meminta kelimanya menyerah. Permintaan ini dibalas dengan tembakan sehingga terjadi baku tembak. Tiga terduga teroris tewas di tempat dan dua lagi selamat dan langsung diamankan. Patria melaporkan dari Cimahi, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih.